Nah dinamika politik hingga saat ini masih sangat-sangat cair, tapi bagaimana dengan peluang-peluang yang dilakukan pada saat ini ya untuk koalisi juga? Nah kalau berbicara mengenai sistematika ataupun hitung-hitungan lah paling tidak Mas Ripang, sejauh ini kans besar dari Kaisang ini kepada Pilkada Jakarta atau Jawa Tengah ya notabene memang banyak sekali yang sudah mengenalnya? Iya begini Mbak Sira, memang sebenarnya dalam konteks Pilkada tetap ada KPI ya, keperluan indikator yang alat ukuran nggak bisa asumsi persepsi pikiran liar Harus terukur, harus dikalkulasi, dihutung ulang, dicermati Itulah mengapa saya lihat memang tangan dingin Pak Jokowi ini kan nggak pernah ada rekam jejak kalah ya Biasanya pasti dia akan main di jury time lah semenit dan dia ukur semua persoalan ini apakah Kaisang nanti akan di Jateng atau di DKI Dan itu tentu beliau sangat detail biasanya, potensi-potensinya di mana kans paling besar, apakah di Jateng atau di DKI Jakarta Nah yang pasti tadi hari ini kan per hari ini restunya udah keluar, berarti kemungkinan Kaisang udah hampir dipastikan akan berlaga di DKI dan di Jawa Tengah Nah kemudian yang kedua adalah kalau kita mencermati munculnya Bapak Alun Kaisang, ini kan sang penantang yang udah saya harapkan memang ada sang penantang Anis Karena sebelum ini saya lihat seperti kotak kosong, kecuali ada waktu itu RK, RAK pun masih seperti saya lihat masih ragu Ibaratnya yang beli bebek tapi yang beli bebeknya masih ragu nih Karena kalau bebeknya yang disini beli ragu, bebeknya yang terbang kan itu, masih ragu-ragu karena menghitung ulang lagi Jawa Baratnya Sepertinya kan di Jawa Barat gitu ya Berarti nampak-nampaknya ini bola panas yang dibilang tadi saya diskusi sama Bang Dede, ini bola panas yang diselamparkan oleh Gerindra Atau oleh Golkar atau oleh partai lain bahwa memang nampak-nampaknya Golkar ingin tetap Rion Kamil ada Jawa Barat Nah sehingga disiapkan lah oleh Golkar, apa namanya disodorkan nama baru, pasangan baru Dan ini kan bukan first open tapi the power of KPP bukan the power of KPP, kejutan itu luar biasa Ketika muncul nama Kaisang Seposyotoning sebagai gubernur dan Bapak Alun sebagai wakil gubernur Nah ini akan disiapkan, kemarin kan ada pertanyaan, siapa lawan tanding yang sebanding melawan Anis? Siapa yang berani melawan Anis? Nah ini muncul nama dari Golkar, tapi Rion Kamil diskip dulu, digeser lagi ke Jawa Barat Dimajukanlah pasangan simulasi ini, Kaisang, Bapak Alun Dan kemungkinan mungkin 1-2 hari ini akan keluar surat tugas atau rekomnya saya nggak tahu Akan keluar atau nggak dari Golkar Artinya fix, sampai sekarang setahu saya belum, per hari ini belum Nah ini ada kemungkinan bahwa akan ada 2 peta menarik di Jakarta Yaitu Kaisang dengan Anis Baswedan Nah Kaisang itu merepresentasikan KIM, Koalisi Indonesia Maju Anis merepresentasikan Koalisi Perubahan Itu kan juga menarik sebenarnya, walaupun irisannya nggak inline Apa namanya, koalisi koalisi kita pusat ke daerah Tapi kan kelihatan tuh, bahwa Pak Jokowi menyiapkan lawan tanding nih Untuk melawan Anis Karena kalau Anis Maju di Pilkada DKI Jakarta, menang Ada kemungkinan batu loncatan itu tetap kepake Bahwa yang menang di DKI Jakarta, lampunya tetap terang Artinya punya kesempatan untuk bertarung di Pilpres Nah sementara ada juga yang dibilang tadi Mas Dedek juga saya diskusi bahwa pasangan Prabowo-Gibran akan dibuat pasangan yang Dua kali periode gitu, tidak satu periode Nah kemudian yang menarik di Jakarta, apa namanya kita geser ke Jawa Tengah Ini menarik poin kedua Jawa Tengah, nama-nama yang muncul yang kokoh itu Itu kan ada Irjen Dupi, kemudian ada Tajasin Ada kemudian Sudaryono Ada beberapa nama termasuk Kaisang udah mulai dibicarakan Nah ini kan menarik nama-nama ini Nah kalau misalnya ada orang mengatakan bahwa Yaya Lupi hari ini elektabilitasnya katanya bagus Di Jawa Tengah hari ini Itu gak bisa lepas dari tangan dingin Pak Jokowi juga Endorsenya Pak Jokowi Nah termasuk tadi Mas Dedek juga diskusi saya bahwa PSI sejauh ini mesinnya berjalan untuk Yaya Lupi Eh bukan untuk Irjen Lupi Sehingga bukan kayak Kaisang Tapi dengan adanya restu hari ini keluar Boleh di Jakarta, boleh di Jawa Tengah Ini artinya PSI juga akan menyusun strategi baru lagi Seperti apa ke depan Nah artinya dalam konteks ini Di Jawa Tengah Potensikannya juga besar sebenarnya Di DKI Jakarta Dia harus mengkalkulasi dengan Anis Tapi kalau di Jawa Tengah Dianggap mungkin bagi Pak Jokowi Ada kemungkinan lapangannya masih datar Karena hanya melawan Lupi Irjen Lupi Tapi Irjen Lupi setahu kita juga Orang yang kepercayaan Pak Jokowi Orang yang di-endorse Pak Jokowi dari lama Nah konfigurasi di Jakarta Untuk Kaisang dan juga Bapak Alun Sepertinya sudah semakin serius Nanti saya ingin coba tanyakan lagi Bagaimana sebenarnya latar belakang Konfigurasi ini terjadi Usai jeda Kita akan bahas itu bersama dengan Mas Uki Dan juga Narasumber lain Tetap di sini Apa kabar? Selamat menikmati